Intro Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha muda yang bernama Jay Sik Yang secara tidak sengaja ia harus mengasuh dan merawat seorang anak yatim piatu yang bernama Yun Hee Ibu kandung Yun Hee telah meninggal dunia dan Yun Hee hidup seorang diri di apartemennya Ayahnya pun juga pergi meninggalkannya Sejak merawat Yun Hee kehidupan Jay Sik menjadi berubah Bagaimana kisahnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film bermula dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jay Sik Dia merupakan seorang pebisnis dan memiliki agensi Namun saat ini agensi tersebut masih sangat kecil Sehingga ia akan membawa artisnya kemana-mana hanya dengan menggunakan mobil van aja Saat itu tiba-tiba Jay Sik menerima sebuah telpon dari rumah sakit Yang menyatakan salah satu karyawannya yang bernama Ji Yong kini meninggal dunia Akhirnya ia pun segera ke rumah sakit untuk mengurus segala keperluan Ji Yong Saat itu Ji Yong meninggalkan sejumlah hutang kepada Jay Sik Hal ini tentu saja membuat Jay Sik sedikit kesal karena hutang yang telah ditinggalkan tersebut Selain itu Ji Yong juga tidak meninggalkan harta apapun kecuali putrinya yang masih berusia 7 tahun Jay Sik yang tidak ingin rugi pun segera pergi ke rumah Ji Yong dan mencari barang berharga yang bisa ia bawa Namun setelah cukup lama Jay Sik sama sekali tidak menemukan apapun di rumah itu Pada saat yang sama seorang gadis kecil datang begitu saja Ia hanya meraba dan mengambil roti di atas meja Kemudian ia bersembunyi dan memakannya Jay Sik pun sedikit heran dengan gadis itu Karena ia sama sekali tidak kaget dengan kehadiran Jay Sik di sana Gadis kecil itu begitu tenang memakan roti tersebut Melihat hal ini Jay Sik segera bertanya di mana ibunya menyembunyikan semua barang berharga mereka Namun gadis itu sama sekali tidak menanggapinya Hingga akhirnya ia pun merasa ada yang salah dengan gadis itu Sesaat kemudian Jay Sik segera menelpon suami Ji Yong Dan pria itu berkata kalau mereka sudah lama berpisah Ia kembali mencoba menelpon dan menanyakan masalah anak mereka Namun pria itu kembali menjawab kalau gadis itu tidak ada urusannya dengannya lagi Hal ini membuat Jay Sik semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi Untuk menenangkan dirinya Jay Sik pun merokok di sekitar anak tersebut Hal ini membuat anak yang bernama Yun Hee Menyadari kalau ada orang di sekitarnya Saat ia merabah wajah Jay Sik Ia pun tersadar Kalau orang tersebut bukanlah ibunya Dan membuatnya menjerit ketakutan Di saat yang sama pemilik rumah pun datang mencari Ji Yong Untuk menagih uang sewa rumah Karena hingga saat ini Ji Yong belum membayar uang sewa yang terbilang sangat mahal Melihat Jay Sik yang berada di sana Pemilik rumah tersebut mengira kalau Jay Sik dan Ji Yong mempunyai hubungan Sehingga ia pun marah-marah pada pria tersebut Gak lama kemudian Jay Sik pun akhirnya menghentikan wanita yang terus bicara itu Dan mengatakan apa yang telah sebenarnya terjadi Ji Yong yang ia cari kini telah meninggal dunia Saat itu wanita tersebut masih menganggap Jay Sik mempunyai hubungan dengan Ji Yong Hingga ia pun meminta Jay Sik untuk merawat anak yang ada di sana Bukan mengirimnya kepada kakek atau neneknya Setelah wanita itu pergi Jay Sik kembali menggeledah rumah tersebut Namun sayangnya ia tidak kunjung menemukan apapun Karena Ji Yong memang tidak meninggalkan apa-apa Karena tidak menemukan apapun Akhirnya Jay Sik pun kembali ke rumahnya Sesampainya di sana ia malah diusir Karena tidak membayar uang sewa Gak punya pilihan lain Jay Sik pun akhirnya membawa semua barang-barangnya ke rumah Ji Yong Di sini ia pun berpura-pura menjadi ayahnya Yun Hee Untuk mendapatkan asuransi kematian Ji Yong Selain itu saat ini ia juga masih mengurusi agensi kecil miliknya itu Karena kesulitan berinteraksi dengan Yun Hee Ia pun meminta saran kepada rekan-rekannya Namun mereka mengira Jay Sik berhubungan dengan seorang janda Karena tidak mendapatkan bantuan Akhirnya Jay Sik sendirilah yang harus mencari cara Ia mencoba memberikan makanan kepada Yun Hee Namun Yun Hee sama sekali tidak tertarik dengan makanan tersebut Ia lebih menyukai roti yang seperti biasa ia makan saat ditinggalkan ibunya Jay Sik pun akhirnya membuang semua roti tersebut Namun Yun Hee yang menyadari persediaan rotinya sudah tidak ada Mengamuk dan membuat Jay Sik kehilangan kesabarannya Waktu pun terus berlalu Dan hingga saat ini Jay Sik sama sekali belum memahami apa yang telah terjadi pada anak tersebut Ia hanya bisa termenung dan memperhatikan apa yang Yun Hee lakukan sepanjang hari Suatu hari saat sedang bersantai Jay Sik melihat agen properti di depan rumah Ji Yong Yah setelah mengetahui Ji Yong meninggal dunia Dan Jay Sik tidak membayar uang sewa Pemilik rumah tersebut pun berencana menjual rumahnya pada orang lain Saat mereka masuk ke dalam Pemilik rumah dan agen properti tersebut kaget melihat rumah yang sangat berantakan Dan tidak pernah diurus Selain itu mereka juga melihat Yun Hee yang tidak pernah dimandikan Mereka meminta Jay Sik untuk memandikan gadis kecil itu Di sini terlihat kalau Jay Sik sama sekali tidak bisa melakukannya Saat Jay Sik mencoba memandikan Yun Hee Ia pun mendengar wanita-wanita tersebut berbisik membicarakan Yun Hee Ternyata Yun Hee menderita tuna rungu dan tuna netra Sehingga ia tidak bisa melihat, mendengar, dan bicara Di sinilah Jay Sik baru menyadari apa yang telah terjadi pada anak itu Setelah mendengar hal ini, Jay Sik pun membawa Yun Hee ke tempat terapi anak Di tempat tersebut hanya ada dua pelayan Yaitu terapis yang dihususkan untuk anak tuna netra Dan terapi yang khusus untuk anak tuna rungu Mereka tidak menyediakan terapi untuk kedua masalah tersebut Yang membuat Yun Hee harus berhenti menjalani terapi Sejak saat itu, Jay Sik sendirilah yang memutuskan untuk mengajari Yun Hee Hal yang pertama ia ajarkan adalah mengenal huruf Kata pertama yang ia ajarkan pada Yun Hee yaitu Apa atau Ayah Ia mengenalkan huruf-huruf tersebut kemudian menuliskan kata di telapak tangan Yun Hee Setelah itu Yun Hee pun mengulanginya Di sini kita bisa melihat kalau Yun Hee dapat belajar dengan cepat Sehingga Jay Sik pun semakin bersemangat untuk mengajarinya Gak lama kemudian beberapa petugas pun datang untuk menyita barang-barang fisik ke rumah tersebut Karena Ji Yong yang juga terlibat dalam hutang di tempat lain Awalnya mereka bertanya apa hubungan Ji Yong dan Jay Sik Ia mengatakan kalau mereka kawin adat Setelah mendengar hal ini, para petugas tersebut menyita semua barang yang ada di sana Termasuk barang-barangnya Jay Sik tidak bisa mencegah mereka karena ia telah mengaku sebagai suami Ji Yong Oleh sebab itu, ia juga harus bertanggung jawab atas hutangnya Ji Yong Masalah yang Jay Sik hadapi tidak berhenti sampai di situ saja Salah satu rekannya juga memutuskan untuk bekerja dengan agensi lain Karena ia tidak mengalami perkembangan di agensi tersebut Selain itu, kliennya juga memutuskan kerjasama dengan Jay Sik di saat itu juga Pada malam harinya, Jay Sik kembali ke rumah dengan keadaan lesu Karena ada banyak hal buruk yang menimpannya sepanjang hari Di saat yang bersamaan, Yun Hee telah menunggunya Namun saat Jay Sik masuk ke dalam rumah tersebut, ia malah mengabaikan Yun Hee Dan membuat Yun Hee sedikit kecewa Keesokan harinya, Jay Sik pun menelpon seorang pria yang bernama Pak Jo Tujuannya adalah untuk meminta pekerjaan yang lebih baik Namun Pak Jo mengatakan kalau bisnisnya sudah diambil alih oleh rekannya Yang bernama Chou Jin Setelah mendengar hal ini, Jay Sik pun marah dan segera menemui Chou Jin Ternyata Chou Jin memanfaatkan kesempatan saat Jay Sik terlilih tutang Ia mengambil alih bisnis yang telah ia bangun selama ini Saat itu, Jay Sik mencoba mengawasi apa yang Chou Jin lakukan pada semua karyawannya Tanpa diduga, Chou Jin ternyata menjual semua karyawan wanitanya Dan menjadikannya sebagai prostitusi Hal ini pun membuat Jay Sik marah dan menghajar pria tersebut Namun saat itu, mantan karyawan wanitanya juga tidak punya pilihan lain Ia meminta Jay Sik untuk segera pergi sebelum Chou Jin kembali bangkit dan menghajarnya kembali Nasib sial yang menimpainya tidak berhenti sampai di situ saja Kartu kreditnya juga akhirnya ditangguhkan akibat hutang yang belum dilunasi Sementara di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar wan saja Jay Sik yang sedang pusing pun membuka galeri ponsel Ji Yong Dan menemukan beberapa foto Ji Yong dengan putrinya Namun tanpa diduga, ia melihat screenshot pembicaraan Ji Yong dengan bibiknya Bibiknya meminjam uang tiga kali pada Ji Yong dengan total ratusan juta Jay Sik pun berencana meminta uang itu kembali Berbekal alamat terakhir bibik Ji Yong itu yang ada di ponsel tersebut Jay Sik pun akhirnya pergi membawa Yun Hee dengan menggunakan mobil van miliknya Ke sebuah pedesaan dengan membagikan selebaran foto bibik Ji Yong tersebut Ia sangat berharap mereka mengenalinya dan segera bertemu dengan wanita itu Namun sayangnya wanita itu telah meninggalkan desa setelah menipu banyak orang Setelah Jay Sik selesai membagikan selebaran tersebut Ia kembali ke mobilnya Namun saat itu ia tidak melihat Yun Hee Ia pun khawatir dan segera mencari gadis itu Ternyata Yun Hee bersama seorang petani dan anjingnya Menyadari Jay Sik yang belum makan dan minum seharian Ia pun memberikan makanan dan minum pada pria tersebut Jay Sik mengira pria tua itu adalah pria yang baik dan mau membantunya Namun siapa sangka kalau pria tersebut telah memanfaatkan Jay Sik Setelah makan ia meminta Jay Sik untuk bekerja di ladang Hingga memperbaiki genteng rumahnya Dan pria itu hanya membayarnya dengan sebaskom kentang rebus dan beberapa telur Ia juga meminta Jay Sik untuk datang lagi besok pagi Namun Jay Sik sadar kalau ia telah dimanfaatkan Setelah pria itu pergi Jay Sik pun terbaring di lantai Karena terlalu kelelahan Di saat yang sama Yun Hee mencoba memakan kentang tersebut Kemudian memuntahkannya Dan memberikannya pada Jay Sik Tentu saja Jay Sik merasa hal ini menjijikan Dan segera menghindarinya Keesokan harinya Jay Sik pergi meninggalkan rumah pria tua tersebut Saat di perjalanan mereka kehausan Dan tidak menemukan satu toko pun Akhirnya mereka pun berhenti di pinggir ladang semangka Jay Sik mencoba mencuri semangka tersebut Untuk memastikan semangka yang berkualitas Ia melubanginya terlebih dahulu Jay Sik mengira kalau ia akan lolos Namun tanpa diduga Mereka berada tepat di depan CCTV pengawas ladang itu Jay Sik pun membawa Yun Hee memakan semangka tersebut di pinggir sungai Gak lama kemudian putri pemilik semangka tersebut Yang bernama Yun Jo mendatanginya Saat itu Jay Sik memang mengaku kalau ia bersalah Namun ia tidak punya pilihan lain Untuk menembus kesalahannya Akhirnya Jay Sik pun diminta untuk bekerja di perkebunan semangka Di desa tersebut Jay Sik yang tidak biasa mengerjakan pekerjaan berat Malah membuat kesalahan Sehingga semangka-semangka yang ia angkut Jatuh dan rusak parah Setelah bekerja sepanjang hari Jay Sik yang kelelahan pun beristirahat di dalam mobilnya Namun saat itu sedang hujan Dan Yun Hee meminta Jay Sik untuk bermain bersamanya Awalnya Jay Sik menolak Namun Yun Hee yang cemberut akhirnya merubah keputusannya Ia pun akhirnya menemani Yun Hee bermain di tengah hujan Terlihat kalau mereka sangat menikmati suasana tersebut Setelah bermain hujan Keduanya pun bermain lumpur di dalam mobil Gak lama kemudian Yun Jo kembali muncul Dan memintanya untuk datang ke rumahnya Disana mereka bertemu dengan ayahnya Yun Jo Dan juga dengan anaknya Wanita itu menjamu Jay Sik dan Yun Hee dengan baik Saat semuanya sedang makan Yun Hee kembali mengeluarkan makanan yang ia masukkan ke dalam mulut Dan memberikannya kepada Jay Sik Jay Sik yang mengira ini adalah kebiasaan buruk Namun ayahnya Yun Jo mengatakan kalau itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Dari Yun Hee untuk Jay Sik Anak itu mengeluarkan makanan kesukaannya Dan memberikannya pada orang yang paling ia sayangi Akhirnya Jay Sik pun tersadar Dengan apa yang Yun Hee lakukan selama ini Sejak saat itu rasa sayangnya kepada anak tersebut juga semakin besar Keesokan harinya Jay Sik melihat ayah Yun Jo sedang menyembunyikan sesuatu di dalam gentong di samping rumah Pria tersebut terlihat canggung dan pergi dari sana Awalnya Jay Sik ingin memeriksanya Namun tidak lama setelah itu Yun Jo pun datang Di saat itu Jay Sik pun bertanya Apa di sana masih ada pekerjaan yang bisa ia kerjakan Dan berapa bayarannya Ternyata saat itu mereka sedang mencari pekerja Setiap harinya pekerja tersebut akan dibayar 1 juta rupiah Selain itu Jay Sik juga meminta Agar ia dan Yun Hee diizinkan untuk tinggal di pondok tamu Yang pernah mereka bicarakan Setelah memindahkan barang-barang mereka ke pondok tamu Jay Sik pun memberikan mainan baru kepada Yun Hee Yaitu beberapa ekor anak ayam Disini kita bisa melihat kalau Yun Hee sangat menyukai anak ayam tersebut Selain itu Jay Sik juga semakin akrab dengan Yun Jo Pada sore hari mereka akan menghabiskan waktu bersama Dan merekam video kebersamaan mereka Nantinya video ini akan di upload ke Youtube Untuk mendapatkan uang tambahan Saat mereka sedang melihat video tersebut Tiba-tiba Yun Jo menerima telepon dari ayahnya Terdengar ayahnya sedang mencari sesuatu Namun ia tidak kunjung menemukannya Hal ini pun membuat Yun Jo menjadi sedikit khawatir Ia meminta ayahnya untuk berhenti mencari benda yang telah hilang tersebut Walaupun tidak dijelaskan secara linci Namun disini kita tahu kalau ayahnya tersebut mengalami demensia Keesokan harinya saat Jay Sik sedang menikmati waktunya bersama Yun Hee dan wanita itu Tiba-tiba Chou Jin yang sudah tahu keberadaannya dari video Youtube yang ia upload Untuk datang mencarinya Tujuan mereka mencari Jay Sik adalah untuk membalas dendam Mereka pun membawa Jay Sik menjauh dari sana Kemudian menghajarnya Selain untuk membalas dendam Chou Jin juga mencarinya Karena Jay Sik masih mempunyai utang pada pria tersebut Setelah puas menyakitinya Chou Jin juga menyita mobil van miliknya Dan meminta Jay Sik untuk membayar sisa uang minggu depan Setelah kejadian ini Jay Sik pun kembali ke rumah dengan berjalan kaki Sesampainya dipondok Ia pun teringat dengan benda yang disembunyikan ayahnya Yun Jo Di samping pondokannya Siapa sangka benda yang ia sembunyikan tersebut adalah uang yang jumlahnya hampir memenuhi gentong tersebut Di saat yang sama Yun Jo pun kembali muncul dan bertanya Apa yang ia lakukan di sana Sebelum menjawab pertanyaan tersebut mereka pun menyadari Kalau saat itu Yun Hee telah menghilang Dan pergi bersama ayahnya Yun Jo Jay Sik pun yang teringat Kalau ayahnya Yun Jo menderita demensia pun panik Dan segera mencarinya Setelah cukup lama mencari keduanya Akhirnya mereka menemukan keduanya yang berhenti di tepi ladang Di saat itu terlihat kalau Yun Jo sangat mengkhawatirkan ayahnya Di saat yang sama Jay Sik pun melihat Yun Hee dari kejauhan Di sini ia menyadari kalau ikatan emosional antara dirinya dan Yun Hee sudah terikat sangat jauh dan merasa khawatir kehilangan anak tersebut Pada malam harinya Jay Sik pun berbaring dan termenuh Di dalam pondokan itu Saat itu Yun Hee menyadari kalau ada yang salah pada wajah pria tersebut Di saat yang sama Jay Sik mengarahkan tangan Yun Hee ke matanya dan menuliskan kata air mata Yang memberitahu kalau saat ini ia sedang bersedih Keesokan paginya Yun Jo pun datang untuk membangunkan Jay Sik Namun sayangnya Jay Sik dan Yun Hee telah meninggalkan tempat tersebut Dimana ia meninggalkan sebuah surat yang memberitahu Kalau barang yang mereka cari berada di gentong samping pondok Walaupun Jay Sik saat ini sangat membutuhkan uang itu Dan ia punya kesempatan untuk mengambil uang itu Namun nyatanya tidak bisa ia mengambil uang tersebut Di hari itu Jay Sik membawa Yun Hee ke sebuah stasiun Di sana ia kembali menelpon ayah Yun Hee Dan gak lama kemudian ayahnya Yun Hee pun akhirnya mendatangi mereka Setelah mengetahui Ji Yong meninggal Ia pun sadar dengan kesalahannya yang telah menelantarkan putrinya tersebut Ia memberikan sejumlah uang pada Jay Sik Sebagai imbalan karena telah merawat putrinya dan membelikan barang pada putrinya tersebut Namun Jay Sik yang tadinya ingin memberikan Yun Hee padanya menjadi kesal Ia menolak uang tersebut dan meninggalkan begitu saja Bahkan Yun Hee pun ketakutan saat menyadari ada orang asing mendekatinya Setelah kejadian ini Jay Sik pun membawa Yun Hee ke tempat yang lebih jauh lagi Namun kali ini ia berencana untuk memisahkan dirinya dengan Yun Hee Sebelum mereka berpisah Ia pun mencoba menghabiskan waktu bersama gadis kecil tersebut Hingga akhirnya gak lama kemudian Jay Sik membawa Yun Hee ke sebuah tempat penampungan anak Setelah mengisi formulir Jay Sik meminta izin untuk menemui Yun Hee Karena inilah terakhir kalinya mereka bertemu Di saat itu Jay Sik memberikan sebuah boneka dan kantong roti Kemudian ia memberikan roti tersebut kepada Yun Hee Ia menatap wajahnya Yun Hee dengan kesedihan Sambil berkata Kau lebih baik tinggal di tempat seperti ini Dibandingkan dengan tinggal bersamaku Namun bagaimanapun Yun Hee tidak akan mendengarkannya Dan tidak tahu kalau Jay Sik akan pergi meninggalkannya Saat itu Yun Hee dengan senang hati menikmati roti tersebut Jay Sik pun dengan perlahan meninggalkannya Namun gak lama kemudian Yun Hee sadar Kalau Jay Sik sudah tidak ada di sampingnya Ia terus meraba dan berharap pria tersebut masih ada di sana Mengetahui Jay Sik yang sudah pergi Yun Hee segera membuang roti tersebut Kemudian berjalan sambil meraba untuk mencari Jay Sik Namun ia terjebak di pintu penampungan Dan tidak bisa membukanya Menyadari dirinya telah ditinggalkan Yun Hee pun menangis sekeras mungkin Seakan-akan ia terus meminta tolong untuk membukakan pintu tersebut Sementara di tempat yang sama Jay Sik yang juga tidak ingin kehilangan Dia ternyata kembali dan berdiri di depan pintu kaca tersebut Ia terus menatap dan melihat Yun Hee yang sedang menangis Sesaat kemudian Jay Sik pun membuka pintu itu dan memegang tangannya Namun Yun Hee yang ketakutan terus memukulinya Saat itu Jay Sik yang juga menangis Akhirnya mencoba menenangkan Yun Hee Dan Yun Hee menulis kata air mata di tangan Jay Sik Yang menandakan bahwa ia sangat sedih saat Jay Sik meninggalkannya Sesaat kemudian Yun Hee terlihat memukul kepalanya sendiri Bukan untuk menyakiti dirinya Namun ia bertanya Siapa ia sebenarnya Dan Jay Sik pun menulis namanya di telapak tangannya sendiri Kemudian Yun Hee bertanya Siapa sebenarnya pria tersebut? Awalnya Jay Sik tidak tahu apa yang harus ia katakan Karena sebenarnya ia juga tidak mempunyai ikatan dengan anak ini Hingga akhirnya Yun Hee sendirilah yang menulis kata apa atau ayah Di tangan Jay Sik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!